Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi saya mau mengapresiasi karena acara ini diselenggarakan di depan warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO Kenapa? Karena yang pertama ini adalah simbol kebanggaan Indonesia Candi Borobudur ini adalah simbol kebanggaan Indonesia Karena Candi Borobudur ini dibangun 13 abad yang lalu Sebagai candi, bukan kantor, bukan rumah, bukan tempat pemukiman Sehingga itu menunjukkan bahwa Indonesia sejak 13 abad yang lalu Itu telah menjadi bangsa yang besar Sehingga memiliki pikiran dan kemampuan intelektual serta ekonomi Untuk membangun satu pusat peradaban yang mendunia ini Jadi 13 abad yang lalu Kalau orang tidak memiliki pemikiran dan ekonomi yang maju dan matang Mereka tidak akan membangun yang seperti ini Mereka membangun kerajaan dulu Mereka membangun istana dulu Mereka membangun pasar dulu Tapi 13 abad yang lalu Indonesia sudah membangun satu situs budaya yang diakui dunia hingga kini Ini menunjukkan besarnya kita Indonesia Candi Borobudur ini disebut Borobudur Karena Borobudur itu artinya kuil atau biara Budur itu muda Ada juga yang menyebutkan artinya adalah Buddha yang agung Borobudur itu agung Budur itu Buddha Jadi bayangkan Satu situs agama Buddha Yang begitu besar dan megah Bisa bertahan Hingga kini Di satu negara Yang mayoritas adalah muslim Hingga bahkan menjadi salah satu warisan budaya dunia Karena bagi kita Meskipun kita berbeda dalam kebenaran Tapi kita bisa bersama dalam kebaikan Kita jaga baik-baik bangunan ini hingga kini Nah Karena itu Malam ini Bagi saya Penting kalau temanya memang adalah persatuan Mengapa? Karena Pertama-tama ya Kita bicara secara umum saja Kita itu tidak bisa hidup sendiri Manusia itu telah diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan Untuk menjadi makhluk sosial Yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri Tapi dia harus bersama dengan orang lain Yang paling sederhana adalah Manusia tidak akan bisa berkembang biaya Kalau dia tidak memilih pasangan yang berbeda Untuk hidup bersama dengan dia Anak akan lahir dari Kesatuan antara dua gender yang berbeda Yaitu laki-laki dan perempuan Dan itu berlaku di segala lini Saya kasih contoh yang paling simpel Sehebat-hebatnya Tukang pijat Dia kalau sakit punggungnya Akan pergi ke tukang pijat yang lainnya Sehebat-hebatnya tukang cukur Dia kalau cukur pergi ke tukang cukur lainnya Dia tidak mijat dirinya sendiri Dan dia tidak nyukur Rambutnya sendiri Itu satu bukti Bahwa manusia itu Memang didesain sedemikian rupa Untuk bersatu Di tengah perbedaan Berbeda itu adalah sesuatu yang niscaya Tuhan yang menciptakan itu Dan itu adalah satu Keindahan Ketika ada dua orang yang berbeda Bukan berarti salah satunya itu salah Jelek, buruk, harus dihabisi dan lain sebagainya Enggak Saya kasih contoh Orang yang melihat gajah dari belakang Dia akan berkata Gajah itu hewan besar yang ekornya panjang Tapi Orang yang melihat gajah dari depan Akan berkata gajah itu Adalah hewan besar yang belalainya panjang Beda Tapi tidak ada yang salah Justru Kalau keduanya bersatu Maka keduanya akan mendapatkan informasi yang lebih utuh tentang gajah Bahwa gajah itu adalah hewan yang besar Dan baik ekor maupun belalainya panjang Itulah pentingnya Bersatu di tengah perbedaan Jadi Kerukunan Itu adalah sesuatu yang Niscaya harus ada di kita Khususnya bagi yang muslim Bagi yang muslim Kerukunan itu merupakan visi Di antara visi-visi utama Dari diturunkannya islam melalui Lisan suci nabi muhammad itu Karena itu Nabi muhammad itu Menyebut siapa orang islam Kata nabi muhammad itu Al muslimu Man salimal muslimunah Min lisanihi Wayadihi Nah ini Saya bacakan bahasa Arabnya Agar anda Tahu dan tetap yakin Bahwa saya Habib Betapapun saya ceramah Di depan berobudur Dengan penampilan seperti ini Saya Habib Al muslimu Man salimal muslimunah Min lisanihi Wayadihi Seorang muslim itu Cirinya kata nabi muhammad Dia itu bersikap rukun Sejak di lisannya Apalagi di sikapnya Dia selalu memberikan Nilai-nilai kerukunan Memberikan rasa aman Memberikan rasa damai Dengan lisannya Ataupun tangannya Ataupun sikapnya Karena itu Nabi muhammad Itu pribadi yang Mempertontonkan Kerukunan Bahkan sejak Belum diangkat Sebagai nabi dan rosul Ketika Hajar aswad itu Jatuh dari Tempatnya Kemudian Orang pada saat itu Beribut Orang Arab Jahiliah pada saat itu Ribut Karena mereka Berebut gengsi Untuk mengembalikan Hajar aswad Ketempatnya Kemudian Disepakatilah Dari musyawarah Bersama nabi muhammad Nabi muhammad Saat itu bukan nabi Dan bukan rosul Bukan orang terpandang Orang biasa aja Kemudian Disepakatilah Karena ini Hampir mau bunuh-bunuhan Pelantaran rebutan Mau balikin Hajar aswad Katanya begini Besok yang datang Paling pagi Dia yang paling berhak Mengembalikan Hajar aswad Ketempatnya Tentu nabi muhammad Yang paling pagi dong Karena beliau Masih subuh Bahkan sebelum subuh Udah bangun Beda dengan kita Kita Solat subuhnya Jam setengah delapan Berharap kemudian Masuk sorga Pas dikasih Kemelaratan Oleh Tuhan Kemudian Dia berkata Ya ampun Hidup saya kok Diuji terus ya Sama Tuhan Mohon maaf Anda jangan kepedean Ujian itu Logikanya Untuk orang yang belajar Agar naik kelas Kalau di hp anda Masih ada mikir Kemudian Bonus anda sedikit Gaji anda turun Hidup anda ruwet Keluarga anda Belangsak Anda jangan sok Mengklaim itu ujian Itu azab Dari Allah Agar anda ingat Kepada Allah Kembali Bukan ujian Ujian itu Karena Allah cinta Mau dinaikkan kelas Untuk orang yang Baik Nah untuk orang yang Tidak baik Itu diberinya azab Karena Allah kesel Pengen dibalikin lagi Dikasilah azab Karena memang Kita kan sering begitu Selalu Ingat Tuhannya itu Sering kali Ketika Kita itu Sakit Rugi Jatuh Bangkrul Dan lain sebagainya Pas seneng Itu lupa Pas Gerimis Ingat Mantan Pas Geluduk Jeger Petir Baru Astagfirullahaladzim Itu kan Pas gerimis Dir Mantan Memang kita Tidak mesti Memiliki Begitulah Cinta Deritanya Tidak Akhir Iya kalau seneng Lupa Pas jatuh Baru ingat Tuhan Nah karena itu Nabi Muhammad Datang lebih awal Akhirnya Nabi Muhammad Yang paling berhak Tapi Nabi Muhammad Igin Itu menjadi pendidikan Tentang kerukunan Makanya kemudian Nabi Muhammad Gelar sorbannya Kemudian Ditaruh Hajar aswad Di tengahnya Kemudian Semua orang yang Mau bertengkar Kemarin Karena mau balikin Hajar aswad Ketempatnya Suruh megang Ujung sorbannya Dan dibalikin Bareng-bareng Hajar aswad Itu ke tempatnya Karena bagi Nabi Muhammad Kerukunan Di tengah Perbedaan Dalam persatuan Itu adalah Salah satu Visi utama Diutusnya Nabi Muhammad Mau muslim Non muslim Mau siapapun Nabi Muhammad Selalu berupaya Untuk merukunkan Mereka Karena itu Ketika Nabi Muhammad Hijrah dari Mekah ke Madinah Yang pertama kali Dilakukan oleh Nabi Muhammad Adalah Mempersaudarakan Dalam satu Kerukunan Antara orang Muhajirin Dan orang Ansar Bahkan Pribadi Disebutkan Oleh Nabi Muhammad Untuk Dipersaudarakan Agar rukun Hari itu Misalnya Salman Al-Farisi Dari Persia Dipersaudarakan Hari itu Dengan Ali bin Abi Talib Dari Arab Walaupun Berbeda Suku Dipersaudarakan Sebagai Simbol Kerukunan Karena Kenapa? Karena Biasanya Kita rukun Itu Kalau kita Nganggap Orang lain Itu adalah Saudara Baru kita Rukun Imajinasi Kita Bahwa orang lain Itu Saudara Biasanya Kita rukun Makanya Orang Indonesia Itu Biasanya Bersahabat Kalau Ketemu Di luar Negeri Atau Kita Perlukan Ketemu Orang Yang Satu Kampung Dengan Kita Kalau Di luar Kampung Karena Imajinasinya Oh ini Saudara Saya Saya Juga Begitu Gak Mungkin Saya Ngarang Cerita Ini Terlalu Rumit Saya Pernah Pergi Ke Monas Bawa Motor Kemudian Kalau Anda Tahu Di Monas Itu Ada Namanya Starling Starbuck Keliling Nah Ini Yang Jual Pasti Orang Madura Pasti Nah Ketika Saya Kesana Saya Naik Motor Kemudian Dia Nawarin Aqua Karena Bagi Orang Madura Semua Air Mineral Namanya Aqua Walaupun Meraknya Lain Nah Kemudian Dia Tawarin Saya Gak Haus Jadi Saya Gak Beli Akhirnya Setelah Itu Kemudian Saya Jalan Dia Ngomong Pakai Bahasa Madura Ketemannya Yang Madura Juga Dia Bilang Deki Kempese Banan Nanti Kempesin Aja Bannya Dia Marah Karena Saya Beli Air Minumnya Nah Kenapa Dia Ngomong Gitu Padahal Masih Ada Saya Di Dekatnya Karena Dia Tidak Menduga Casing Seperti Ini Itu Orang Madura Dia Duga Ini Orang Arab Tidak Kira Ngerti Bahasa Madura Minimal Ngerti Bahasa Indonesia Dia Tidak Tau Kalau Saya Madura Suasta Saya Itu Memang Bukan Orang Dari Pulau Madura Orang Dari Jawa Timur Jawa Timur Minimal Terhitung Dari Probolinggo Ketimur Itu Madura Suasta Bahasa Dan Budayanya Madura Meskipun Dia Bukan Orang Pulau Madura Karena Itu Saya Berbalik Mata Kere Kempes Tretan Kok Sampai Mau Dikempesin Tretan Tretan Itu Artinya Saudara Sesama Orang Madura Itu Menyebutnya Tretan Saudara Dia Kaget Tretan Tibi Kata Dia Saudara Kita Sendiri Ini Anda Tahu Yang Dilakukan Dia Dia Cium Tangan Saya Dia Kasih Saya Aqua Gratis Jadi Sebelum Dia Tahu Bahwa Saya Adalah Saudaranya Dia Mau Kempesin Ban Saya Setelah Dia Tahu Saya Adalah Saudaranya Dia Cium Tangan Saya Dan Dia Kasih Saya Minuman Gratis Karena Itu Kunci Membangun Kerukunan Adalah Menganggap Kita Semua Ini Adalah Saudara Karena Kenapa Karena Kalau Anda Tidak Menganggap Kita Ini Semua Keluarga Anda Yang Bodoh Dan Rugi Apalagi Kalau Anda Tidak Rukun Satu Sama Lain Anda Yang Bodoh Dan Rugi Bayangkan Anda Mungkin Lapan Jam Di Tempat Kerja Kalau Anda Disana Tidak Rukun Betapa Tidak Enaknya Mental Anda Tidak 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 Enak Makanya Kata Nabi Kalau Kamu Sedang Tidak Enak Tidak Rukun Dengan Saudaramu Yang Selain Jangan Lama Lama Kalau Bisa Jangan Sampai Tidur Sebelum Tidur Berdamailah Karena Tidak Enak Bukan Cuman Soal Dosa Dosa Udah Pasti Tapi Tidak Enak Anda Deketan Sama Orang Tapi Anda Benci Dia Anda Rukun Dengan Dia Enak Capek Karena Itu Bagaimana Kita Menjadikan Ini Saudara Dan Itu Memang Kuncinya Agar Anda Itu Bisa Masuk Sorgah Kenapa Karena Bekerja Itu Yang Paling Enak Itu Bekerja Dengan Ihsan Apa Itu Ihsan Ihsan Itu Bekerjalah Kamu Seperti Kamu Melihat Tuhan Dan Kalau Kamu Tidak Bisa Melihat Tuhan Sadarilah Bahwa Tuhan Melihat Kamu Dengan Begitu Maka Kamu Akan Beruntung Dalam Bekerja Kenapa Beruntung Pertama Yang Kamu Dapatkan Bukan Cuman Gaji Tapi Rezeki Rezeki Dengan Gaji Itu Tidak Sama Gaji Banyaknya Belum Tentu Membahagiakan Apalagi Sedikit Rezeki Sedikitnya Membahagiakan Apalagi Banyak Jadi Uang itu Tidak Mesti Rezeki Rezeki Tidak Ada CCTV Tetap Kita Bekerja Begitu Kenapa Karena Pertanggungjawaban Kita Ke Tuhan Kita Mau Cari Rezeki Bukan Cari Gaji Bukan Cari Duit Tetap Profesional Dan Kalau Anda Bekerja Dengan Ihsan Enak Anda Tidak Perlu Caper Ke Bos Atau CCTV Kenapa Kenapa Karena Anda Kalau Bekerja Dengan Ihsan Tuhan Yang Akan Menggaji Anda Akan Dibuat Dengan Cara Yang Tidak Terduga Duga Bos Akhirnya Melihat Atau Tahu Dari Mana Terserah Tuhan Yang Ngatur Pokoknya Hidup Anda Beres Karena Anda Bekerja Untuk Tuhan Kalau Anda Bekerja Untuk Tuhan Maka Anda Pasti Akan Menjadi Pekerja Yang Sangat Profesional Dan Tuhan Itu Selalu Adil Selalu Membayar Setiap Kebaikan Bukan setara Tapi Lebih Berkali Kali Lipat Karena Itu Paling Enak Udah Bekerja Itu Dengan Ihsan Tadi Sehingga Anda Profesional Karena Anda Merasa Tuhan Yang Melihat Kita Sehingga Anda Akan Bekerja Dengan Profesional Dan Rukun Itu Rukun Itu Salah Satu Fondasinya Makanya Kata Allah Dalam Al-Quran Fastabikul Khairor Ber Kolaborasilah Dalam Kebaikan Dalam Kebaikan Itu Mari kita Berkolaborasi Bukan Berkompetisi Makanya Salah Satu Prinsip Dalam Bekerja Di Islam Itu Adalah Fardu Hifaya Apa Itu Fardu Hifaya Kalau Sudah Ada Orang Yang Mengerjakan Itu Kamu Ngerjakan Yang Lainnya Agar Kamu Bisa Berkolaborasi Sehingga Kamu Menjadi Satu Kekuatan Yang Besar Karena Itulah Kunci Dari Kamu Kalau Ingin Besar Sapu Lidi Itu Kalau Bercerai Berai Namanya Sampah Kalau Bersatu Namanya Alat Pembersih Sampah Bayangkan Bedanya Sapu Lidi Itu Kalau Terpisah Namanya Sampah Tapi Begitu Anda Kumpulin Itu Jadi Alat Pembersih Sampah Sebaliknya Makanya Kata Allah Allah Selalu Bersama Dengan Orang Orang Yang Hidup Bersama Dalam Perkumpulan Kalau Anda Sendiri Dalam Beribadah Maka Anda Memberikan Persembahan Kepada Tuhan Tapi Kata Para Ulama Kalau Anda Bersama Sama Dalam Ibadah Termasuk Dalam Bekerja Karena Bekerja Adalah Ibadah Maka Tuhan Tuhan Akan Memberikan Persembahannya Kepada Kamu Jadi Paling Enak Kerjasama Karena Ketika Kita Rukun Bersama Maka Semuanya Jadi Enteng Jadi Mudah Jadi Majunya Bersama Sama Karena Kenapa Kalau Bekerjasama Itu Enak Kekurangannya Itu Ditutupi Oleh orang lain Makanya Allah Selalu Bilang Nabi Muhammad Selalu Katakan Pokoknya Kalau Bersama Saya Kasih Bonus Sholat Kalau Bersama Dikasih Bonus 27 Derajat Dilipat Gandakan 27 Derajat Kalau Bersama Bahkan Orang Islam Itu Dididik Untuk Rukun Bersama Makanya Orang Islam Disuruh Sholat Berjamaah Kalau Perlu Saling Tempel Mata Kaki Dengan Mata Kaki Yang Lainnya Kenapa Karena Masalah Kita Kalau Di Masjid Solid Solve Lurus Saling Berdekatan Pas Keluar Masjid Langsung Jalan Berduaan Yang Dua Ini Ngegibah Yang Ini Yang Ngegibah Yang Itu Saling Gibah Satu Sama Lain Tidak Dapat Pelajaran Dari Sholat Sholat Itu Kalau Kamu Mau Tahu Diterima Atau Tidak Lihat Kelakuan Setelah Sholat Kamu Keji Dan Mungkar Kepada Saudaramu Atau Enggak Kalau Keji Dan Mungkar Berarti Itu Bukan Sholat Itu Namanya Yoga Bersyariah Gerak Gerak Doang Cuman Baca Baca Anda Dapatnya Cuman Sehat Nya Doang Tidak Dapat Pahalanya Dan Kemudian Karena Itu Karena Kuatnya Konsep Kerukunan Dalam Islam Itu Sampai Di akhirat Pun Kita Diajari Untuk Rukun Kata Nabi Dalam Salah Suatu hadis Riwayat Imam Anas Bin Malik Kata Nabi Suatu hari Nabi itu Tiba-tiba Tersenyum Kemudian Sinaumar Nanya Nabi Kenapa Engkau Tersenyum Nah Ini Bedanya Kita Dengan Nabi Muhammad Kita Kalau Tiba-tiba Tersenyum Teman Kita Curiga Curiga Yang Enggak Tapi Karena Nabi Muhammad Yang Tersenyum Berarti Ada Kabar Gembira Nanyalah Sinaumar Ada Apa Aku Tadi Melihat Ada Dua Orang Kelak Di Akhirat Yang Satu Suka Nyakitin Hati Yang Satunya Lagi Akhirnya Kata Yang Suka Disakiti Dia Bilang Ya Allah Saya Minta Semua Kebaikan Orang Ini Kasih Ke Saya Karena Dia Menyakitin Saya Ketika Di Dunia Kemudian Kata Allah Orang Ini Tidak Punya Kebaikan Sama Sekali Yang Bisa Dikasih Ke Kamu Terus Gimana Ya Allah Dia Suka Nyakitin Saya Yaudah Kata Allah Lihat Kamu Ke Kanan Dilihat Surga Yang Begitu Indah Kemudian Kata Orang Itu Masukkan Saya Kesana Karena Di Dunia Saya Dizalimi Terus Sama Kampret Satu Kata Dia Terus Kemudian Kata Kata Allah Saya Akan Masukkan Kamu Kesana Dengan Satu Saran Apa Sarannya Kamu Gandeng Saudaramu Yang Suka Menyakiti Kamu Ketika Di Dunia Dan Ajak Dia Ke Surga Maka Akan Saya Bukakan Pitu Surga Untuk Kalian Berdua Kerukunan Itu Hingga Di Akhirat Pun Menjadi Ajaran Yang Ditekankan Kepada Kita Karena Itu Mari Kita Bersama Dalam Kerukunan Kuncinya Apa Kuncinya Adalah Tidak Mudah Marah Sebisa Mungkin Tidak Marah Tidak Tersinggung Kepada Orang Lain Agar Hidup Kita Senang Tidak Mudah Marah Bagaimana Kenapa Karena Marah Itu Kata Nabi Ada Seorang Sahabat Datang Kepada Nabi Nanya Nabi Kasih Saya Satu Pesan Yang Tidak Repot Tapi Menyelamatkan Saya Di Dunia Dan Di Akhirat Kata Nabi Jangan Marah Maka Kamu Akan Masuk Sorga Jangan Marah Maka Kamu Akan Masuk Sorga Kalau Saya Mau Marah Gimana Nabi Kata Nabi Kalau Kamu Mau Marah Diam Karena Marah Itu Biasanya Salah Satu Sumber Utamanya Adalah Tergesa Gesa Sepanengan Cepat Putih Dikit Langsung Marah Maka Kata Nabi Diem Kalau Diem Gak Cukup Kalau Kamu Lagi Berdiri Duduk Karena Biasanya Orang Kalau Marah Dari Duduk Berdiri Nah Sebaliknya Anda Lakukan Kalau Gak Kuat Tahan Sebisanya Marah Kalau Bisa Jangan Sampai Kelihatan Mukanya Jadi Merah Gak Bisa Jadi Merah Kalau Bisa Jangan Sampai Keluar Kata Kata Yang Kotor Kalau Bisa Jangan Sampai Menyakiti Dengan Tangan Tahan Amarah Itu Yang Menjadi Sumber Ketidak Rukuna Karena Memang Idealnya Begitu Sebenarnya Kita Gak Usah Pakai Agama Memang Respon Manusiawi Kita Seperti Itu Contohnya Kalau Ada Orang Yang Membakar Rumah Kita Ada Orang Datang Ke Rumah Kita Kita Lagi Ngopi Di Depan Rumah Tiba Dia Ngelempar Bensin Kemudian Dia Bakar Rumah Kita Maka Respon Manusiawi Kita Apa Mengejar Yang Membakar Atau Memadamkan Terlebih Dahulu Rumah Yang Kebakaran Memadamkan Rumah Yang Kebakaran Otomatis Ketika Rumah Kita Dibakar Kita Tidak Sibuk Nyari Siapa Yang Bakar Tidak Matikan Dulu Padamkan Dulu Telepon Pemadam Kebakaran Baru Kemudian Dicari Siapa Pelakunya Nah Yang Aneh Ketika Itu Berlaku Kepada Diri Kita Sebagai Pribadi Responnya Berbeda Ketika Ada Orang Melempar Api Ke Hati Kita Yang Membuat Kita Marah Yang Kita Lakukan Adalah Mengejar Dulu Siapa Yang Melempar Api Baru Memadamkan Api Di hati Kita Aneh Tidak Masuk Akal Seharusnya Padamkan Dulu Kata Nabi Api Di dalam Hatimu Baru Cari Orang Itu Agar Kamu Bisa Menegur Orang Itu Dengan Sehat Dengan Bijak Sehingga Bukan Ada Dua Anjing Yang Saling Menggonggong Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu Kalau Kita Gonggongin Balik Anjing Jadi Dua Karena Itu Marah Itu Sesuatu Yang Tidak Menguntungkan Makanya Kalau Kamu Ingin Masuk Surga Di Dunia Dan Di Akhirat Kata Nabi Jangan Marah Kenapa Bukan Cuma Di Akhirat Di Dunia Juga Karena Orang Marah Itu Hidupnya Sumpah Yang Paling Dirugikan Dari Kemarahan Itu Adalah Diri Kita Sendiri Karena Itu Yang Terpenting Adalah Bagaimana Kita Bukan Lagi Berkompetisi Ini Adalah Eranya Kolaborasi Bukan Lagi Eranya Kompetisi Semakin Anda Berkolaborasi Semakin Anda Maju Karena Kemajuan Itu Dimulai Dari Diri Sendiri Kalau Anda Maju Dari Hal-hal Yang Sifatnya Kompetitif Menjatuhkan Orang Lain Menghanguskan Orang Lain Mungkin Anda Akan Maju Tapi Maju Beberapa Langkah Aja Kalau Anda Ingin Maju Seterusnya Bukan Hanya Di Dunia Tapi Di Akhiran Maka Anda Harus Berkolaborasi Bukan Berkompetisi Karena Itu Ajaran Islam Dan Itu Ajaran Manusia Pada Umumnya Apapun Agamanya Meskipun Tidak Beragama Sekalipun Meskipun Nyembah Kinder Joy Atau Lemin Rally Anda Tetap Begitu Anda Kalau Bersama Itu Enak Kita Enggak Ngomongin Akhir Ada Di Dunia Anda Kalau Menang Karena Kompetisi Karena Akan Membalas Kepada Anda Kalau Bukan Dia Orang Lain Di Sana Juga Akan Tahu Bahwa Ini Tukang Menjatuhkan Saya Akan Jatuhkan Dia Dan Akhirnya Semuanya Akan Jatuh Tidak Akan Ada Yang Maju Tidak Akan Ada Yang Berdiri Tidak Akan Ada Yang Terbang Karena Itu Kuncinya Bagaimana Kita Bersama Terakhir Nia Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Kalau Kamu Cuman Ngandalin Ibadah Di rumah Ibadah Maka Tidak Cukup Untuk Mendapatkan Surganya Tuhan Karena Perjalanan Meluju Surga Itu Terlalu Jauh Sedangkan Bekal Yang Kamu Miliki Itu Terlalu Sedikit Kita Ini hidup Berapa Tahun Apalagi Generasi Milenial Apalagi Anda Yang ada Disini Saya Ngelihat Ngerokok Cengengesan Ini Orang-orang Yang tipikal Umurnya Mentok 60 Iya Itu Bukan Saya Yang Ngomong Itu WHO Yang Ngomong Rata-rata Orang Milenial Orang-orang Muda Seperti Kita Termasuk Saya Itu Rata-rata Umurnya Nanti 60 50 60 Tahun Kenapa Karena Malam Overthinking Siang Makan Micin Sudah Tidak Bakar Panjang Umur Perjalanan Ke Surga Itu Begitu Jauh Sedangkan Waktu Anda Paling Banyak Di Kantor Maka Kalau Anda Tidak Menjadikan Kerja Anda Sebagai Ibadah Maka Anda Tidak Akan Mendapatkan Jaminan Untuk Masuk Surga Karena Terlalu Sedikit Ibadahnya Cuma Di Masjid Rugi Bodoh Orang Yang Tidak Menjadikan Kerjanya Ibadah Karena Itu Yuk Mulai Sekarang Niatkan Setiap Kita Kerja Kerja Kita Itu Ibadah Sehingga Kita Akan Berprofesionalitas Dalam Bekerja Rukun Dalam Bekerja Kolaboratif Dalam Bekerja Bersama Di Tengah Perbedaan Sehingga Kemudian Kita Akan Maju Bersama Tidak Usah Takut Rezeki Anda Bukan Di Tangan Mister Mister Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Serius Mereka Hanyalah Perantara Kalau Anda Bekerja Untuk Mereka Suatu Hari Ketika Anda Sudah Tidak Lagi Dengan Mereka Misalnya Atau Suatu Hari Misalnya Mereka Bekerja Ditarik Ke Perusahaan Di Jepang Atau Di Mana Anda Akan Kehilangan Opportunity Itu Kesempatan Itu Karena Itu Bekerjalah Kepada Tuhan Dan Ya Riful Jamil Tahu Kepada Kebaikannya Orang Lain Oh Tuhan Memberikan Saya Rezeki Dari Mister Ini Mister Itu Yaudah Saya Akan Bekerja Dengan Baik Kepada Tuhan Dan Kepada Orang Orang Yang Diutus Oleh Tuhan Untuk Menjadi Perantara Saya Mendapatkan Rezeki Itu Jadikan Kerja Kita Ibadah Sehingga Kita Profesional Bekerja Pasti Akan Mendapatkan Rezeki Yang Bukan Cukup Sesuai Dengan Kinerja Kita Tapi Berkali Kali Lipat Dari Kinerja Kita Karena Janji Allah Siapa Yang Bersyukur Pasti Allah Akan Lipat Gandakan Dan Yang Terakhir Anda Masuk Sorga Karena Kenapa Karena Kerjanya Dihitung Ibadah Berarti Sehari Minimal Ibadah 8 Jam Ketika Berada Di Tempat Kerja Karena Itu Suatu Hari Ada Anak Muda Lagi Majlis Sama Nabi Muhammad Di Masjid Kemudian Ada Satu Anak Muda Bawa Kayu Di Punggungnya Dia Lagi Dari Kebon Mau Pulang Ke rumah Kemudian Kata Para Sahabat Rugi Sekali Anak Muda Itu Kenapa Kata Nabi Iya Kita Lagi Ngaji Bersama Nabi Muhammad Dia Malah Bekerja Ngurusin Kebon Kenapa Dia Nggak Ikut Ngaji Kemudian Kata Nabi Muhammad Bukan Gitu Cara Berpikirnya Maka Kata Nabi Muhammad Siapa Yang Bekerja Agar Dirinya Tidak Mengemis Ngemis Agar Dirinya Tidak Download Aplikasi Aku Laku Agar Dirinya Tidak Terjerat Pinjol Maka Kata Nabi Kerjanya Bukan Hanya Ibadah Tapi Jihad Fisabilillah Kemudian Kedua Siapa Yang Bekerja Untuk Orang Tuanya Agar Tidak Meminta Minta Maka Kerjanya Adalah Bukan Hanya Ibadah Tapi Jihad Fisabilillah Dan Yang Ketiga Kata Nabi Muhammad Siapa Yang Bekerja Untuk Menghidupi Anak Dan Istrinya Maka Kerjanya Bukan Hanya Ibadah Tapi Jihad Fisabilillah Maka Mari Kita Jadikan Pekerjaan Kita Adalah Ibadah Kita Dengan Apa Dengan Tidak Marah Dengan Hidup Rukun Kita Berbeda Kita Dalam Keragaman Keragaman Ras Keragaman Suku Keragaman Agama Bahkan Mungkin Keragaman Keluarga Negaraan Tapi Kita Satu Seragam Dalam Hal Bahwa Kita Manusia Yang Bekerja Karena Kata Nabi Muhammad Siapa Yang Bukan Saudaramu Dalam Agama Siapa Yang Bukan Saudaramu Dalam Kesukuan Maka Dia Adalah Saudaramu Dalam Kemanusiaan Menjadikan PT. Gutner Indonesia Ini Sebagai Rumah Persaudaraan Menjadikan Semua Rakan Kerja Kita Adalah Keluarga Sehingga Ketika Bekerja Seperti Nongkrong Di rumah Dan Ketika Bekerja Seperti Nongkrong Di masjid Pahala Di akhirat Dapat Kebahagiaan Di dunia Kita Dapat Jadi Enak Itu kerjanya Apa Yang Ada Syukuri Dengan Apa Dengan Jaga Kerukunannya Tidak Usah Anda Itu Berpikir Untuk Menjatuhkan Orang Lain Karena Gini Siapa Yang Berpikir Untuk Tidak Menolong Orang Lain Apalagi Menjatuhkan Orang Lain Allah Akan Bersama Orang Yang Tidak Ditolong Dan Dijatuhkan Karena Kata Nabi Muhammad Salah Satu Doa Yang Paling Terkabulkan Itu Adalah Doanya Orang Yang Dijatuhkan Oleh Orang Lain Doanya Orang Yang Tidak Ditolong Oleh Orang Lain Maka Siapa Yang Menolong Orang Lain Berarti Dia Menjadi Kepanjangan Tangan Tuhan Untuk Orang Yang Ditolong Sehingga Tuhan Akan Beri hak Kepada Dia Pokoknya Mulai Sekarang Kerja Sebagai Ibadah Kerja Kepada Tuhan Sehingga Yang Kita Dapat Rezeki Bukan Hanya Uang Ya Kalau Bisa Uangnya Banyak Ya Kalau Bisa Tidak Terjerat Pinjol Lagi Iya Kan Kalau Bisa Jadi Tidak Terjerat Pinjol Iya Tapi Dimulai Dari Diri Anda Dengan Hidup Rukun Itu Terakhir Karena Saya Itu Pernah Ditanya Begini Apa Hukumnya Membawa HP Yang Ada Aplikasi Al-Quran Kedalam Kamar Mandi Kata Saya Tidak 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 Orang Yang Hafal Al-Quran Kalau Dia Kencing Kepalanya Tidak Di Luar Kamar Mandi Iya Sama Logikanya Tidak 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 Pertanyaan Saya Bukan Itu Kenapa Anda Tidak Orang Yang Di HP Ada Micet Ada Aplikasi Zeus Ada Aplikasi Pinjol Kemudian Dibawa Ke Masjid Kenapa Itu Yang Ditanya Dan Apa Hukumnya Orang Yang Di HP Ada Aplikasi Islam Sekaligus Ada Micet Itu Kan Artinya Surga Dan Neraka Dalam Satu Sentuhan Karena Itu Apa Yang Terpenting Adalah Bagaimana Kita Menjadikan Ini Seperti Keluarga Keluarga Jadi Enak Bekerja Itu Enak Seperti Serasa Di Rumah Sendiri Sehingga Kemudian Kita Akan Mendapatkan Kebahagiaan Di Dunia Dan Pasti Kebahagiaan Di Akhirat Karena Kita Menjadikan Orang Yang Bukan Saudara Kita Seperti Saudara Kita Dan Itu Adalah Satu Keagungan Dalam Islam Meskipun Berbeda Agama Dengan Kita Karena Itu Perintah Dari Nabi Muhammad Terima Kasih Semoga Bermanfaat Bapak Ibu Ibu Teman Teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh